hai 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 bro yuk ini loh ada servisan masuk jangan main game aja Oh ya taruh aja situ nanti tak kerjain ya servisan lagi terlalu wiii wih pasti gacor ini apaan sih nanti dululah belum selesai juga mainnya gimana ini kerjaan mumpuk kerjaan kau cuman main game saja apalagi tidak ada Bos gak ada tenang aja boleh seperti itu itu namanya enggak mana malah main game judi haram itu dadah nanti tak kerjain itu gampang itu user nah suruh nunggu aja dulu bentar kalau enggak tuh tinggal aja gacor hari ini bentar lagi wii bentar ini baru gacor nih ngaduh turut aja eh Assalamualaikum Waalaikumsalam sahabat Borneo ketahuilah bahwasannya ketika kita sedang bekerja dan melakukan hal-hal di luar pekerjaan maka ini termasuk tidak amanah bukankah ketika pimpinan atau mungkin bos kita mempekerjakan kita di sini maka menyaratkan beberapa hal misalnya hanya ketika bekerja tidak boleh menyibukkan dengan aktivitas-aktivitas di luar pekerjaan semisal memperbanyak bermain game begini Rasulullah sallallahu alaihi salam mengatakan al-muslimu ala syurutihi seorang muslim itu atas syarat-syarat yang ia sepakati ketika kita berada di tempat kerja ini kemudian bos kita atau atasan kita menyaratkan bahwasannya adalah ketika kita bekerja tidak boleh ini dan itu tidak boleh memperbanyak bermain game misalnya maka itu adalah syarat yang harus kita penuh dan ketika kita tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh bos tersebut ketika kita tidak bisa menjaga amanah maka itu termasuk bentuk hiyanat kepada bos kita bahkan itu termasuk hiyanat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhallagina amanu la tahunullah wa rasul wa tahunu amanatikum warah orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dibebankan kepada kalian maka termasuk ketika kita di dalam bekerja kita menyibukan dengan hal-hal di luar pekerjaan maka itu termasuk bentuk hiyanat terhadap yang mempekerjakan kita oleh maka itu sebagai seorang muslim hendaknya takut akan hal tersebut dan apalagi hal itu kita lakukan di luar atau di belakang bos kita mungkin kalau ada bos kita kita nggak akan berani dengan menyibukan hal-hal di luar pekerjaan semisal kita ngobrol dengan teman kerja semisal kita main game mungkin ada bos kita kita nggak berani tapi ketika bos tidak ada di hadapan kita kita berani karena kita rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kurang atau ini namakan dengan murah kabatullah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada Allah itu dimanapun kita berada walaupun ada bos tidak ada bos Allah bersama kita memperhatikan kita oleh maka itu hendaknya rasa ini selalu hadir di benak kita kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa apa yang kita lakukan ini nggak benar karena bos kita nggak suka maka itu bentuk khianat kita kepada atasan kita kepada yang memperkerjakan kita dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka itu karena itu adalah bentuk kita menyanyiakan amanah makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya kalau kalian diberikan amanah maka kita tunaikanlah amanah itu kepada ahliya itu kepada yang memberikan amanah semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat dan tidak diulangi di kemudian hari selamat menikmati